Intro Setelah mengetahui Asip Ali siapkan mahar mewah, Syarifah segera hubungi Asip Ali dan terima lamarannya. Wanita asal wajoh ini kembali terima hujatan dari warganet dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap kekasihnya yang seorang pria India. Diketahui sebelumnya, Syarifah Hairun Nisa ini telah menolak kelamaran kekasihnya yang jauh-jauh dari India datang ke Indonesia, tepatnya di wajoh Sulawesi Selatan. Dan kini Syarifah menyesal karena telah mengetahui bahwa Asip Ali ternyata sudah siapkan mahar mewah serta uang ratusan juta untuk dirinya. Dan Syarifah pun ingin menarik kembali penolakan yang telah dilontarkan kepada Asip Ali. Inilah yang dilakukan Syarifah untuk merayu Asip Ali agar Asip Ali kembali melamarnya. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Sungguh memalukan dengan apa yang telah Syarifah lakukan terhadap pria asing asal India ini, yang awalnya sudah meminta kiriman uang sebanyak 52 juta, Lalu ketika berkorban datang dari India menuju Sulawesi Selatan, tepatnya di wajah ini ditolak mentah-mentah lamarannya hingga membuat Asip Ali terdampar di bandara. Lalu setelah Asip Ali viral dan diketahui bahwa ternyata Asip Ali sudah siapkan mahar perhiasan mewah serta uang ratusan juta, kini Syarifah menyesal dan segera hubungi Asip Ali untuk kembali ke rumahnya dan akan terima lamarannya. Hal tersebut tak ayal, membuat warganet geram dengan tingkah Syarifah yang sangat memalukan ini. Dan benar saja, Syarifah kembali menerima hujatan. Namun dengan menyebarnya berita ini, masih belum ada klarifikasi apapun dari pihak yang terkait. Lalu apakah Asip Ali akan kembali ke wajah Sulawesi Selatan untuk melamar Syarifah Hairun Nisa kembali? Tonton terus channel Tila Celebrity agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Cukup sekian berita yang Tila Celebrity hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.